Halo rekan-rekan pelaku bisnis, tadi kita sudah siapkan toko, kita sudah siapkan info, kemudian iklan-iklan, dan semua yang Bapak minta nih misalnya, apakah itu semua sudah cukup Pak? Ya, itu dasarnya, jadi kita siapin nih sales-nya, channel-nya dimana, orang mau purchase dimana, kita sudah punya, kita siapin juga kan nanti, gimana caranya orang pas waktu evaluasi, consider gitu kan ya, kita berusaha membantu mereka supaya mereka beli, ayo beli, apa sih, aku jawab semua deh, terus ya, terakhir kita siapin bahwa broadcast kemana-mana gitu kan, inbound marketingnya juga jalan, harusnya kan sudah lengkap nih, betul, jadi istilahnya seribu jadi seratus, seratus jadi sepuluh, Nah, tapi kan kita ingin gimana caranya supaya, apa ya, susutnya itu enggak banyak, kalau seribu orang yang tahu, itu kan, jangan seratus orang yang consider, bisa lebih banyak yang consider, kalau misalnya seratus yang consider, jangan cuma sepuluh yang beli, kalau bisa kan lebih banyak, Nah, karena apa? Karena setiap langkah, dari seribu ke seratus, seratus ke sepuluh, dari seribu publik ke seratus prospek ke sepuluh pelanggan, ini terjadi konversi, ya kan, kita mengkonversi dari publik ke prospek, kita mengkonversi dari prospek menjadi pelanggan, Nah, kalau bisa dalam setiap langkah ini, itu ada success rate yang lebih tinggi, kalau tadi conversion rate-nya misalnya, kalau misalnya seribu ke seratus, berarti kan convert-nya kan sepuluh persen, dari sepuluh, sorry, dari seratus ke sepuluh kan juga sepuluh persen, tapi kalau dihitung itu kan berarti totalnya satu persen cuman kan, dari seribu yang jadi cuman sepuluh, nah berarti sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita naikkan conversion rate ini tadi, supaya lebih tinggi, nah ternyata jawabannya adalah, ada di langkah yang nomor lima ini tadi, kadang-kadang mereka ini bukan gak tahu, mereka ini kadang-kadang bukan gak minat, mereka ini kadang-kadang bukan gak terjawab semua keraguannya, tapi mereka ini butuh dorongan sedikit lagi, gitu istilahnya, harus didorong sedikit lagi, supaya mereka yakinnya ini berlebih, jadi kadang-kadang orang kalau bilang yakinnya berlebih, saya yakin, bukan karena saya cuman yakin, tapi saya tahu rekan-rekan saya juga sudah meyakinkan saya, dan ada banyak sumber-sumber lain yang terpercaya, atau sumber-sumber yang saya, apa ya istilahnya, saya anggap penting atau berharga, ini juga percaya, jadi saya ini harus, yakinnya harus yakin berjamaah, saya harus didukung sama yakin-yakin yang lain, gitu istilahnya, nah, ini namanya kita sebut influencer marketing, jadi istilahnya, sebagai seorang pelaku bisnis, kita harus tahu siapa saja yang bisa mempengaruhi customer kita, siapa saja yang bisa menginfluence dia, karena dengan begitu, orang ini yakinnya jadi lengkap, yakin diri sendiri dan yakin dari lingkungan, jadi, itu hanya bisa pada waktu kita meminjam platform orang lain, kita pinjam kredibilitas orang lain, karena kan yang dapat meyakinkan saya misalnya, adalah orang-orang yang saya anggap kredibel, yang opini-nya saya anggap benar, penting, termasuk idola juga ya Pak? berarti kita sebagai brand, kita sebagai pelaku bisnis, kita harus mulai berpikir, enaknya, cocoknya, brand saya ini berasosiasi dengan siapa, connect dengan siapa, misalnya, paling gampang adalah selebritis, idola kan, paling gampang selebritis, saya nggak ngerti kenapa orang mengidolakan selebritis, saya nggak ngerti, kecuali kalau mereka mau jadi selebritis juga ya boleh lah, tapi pada saat saya, saya nggak mengerti kenapa orang mengidolakan selebritis, tapi, kan orang kadang-kadang, loh, selebritis itu loh, pakai baju ini, loh dia loh pakai sepatu ini, loh dia loh pakai jam tangan ini, loh dia loh makan di sini, loh dia loh beli ini, beli itu, loh dia loh cara kerjanya seperti ini, nah, karena idola, berarti kan ini diinspeksi kan, dari segala macam bentuk sisi, nah ini sebenarnya peluang, bagi kita, selaku pelaku bisnis, kita lihat, wah bisa nih, gitu kan, apa, misalnya kita jual tas wanita, kita bisa istilahnya, tawarkan, mau nggak, apa, aku kasih sampel produknya, kita lihat, kalau cocok ya silahkan di keep, gitu kan, sebagai imbalannya, mungkin bisa bantu sharing, bahwa ini tas dari siapa, gitu kan, jadi kayak semacam endorsement, nah dari selebritis ini ada, bisa bentuknya free, ditukar dengan produk, atau bisa juga bentuknya berbayar, jadi produk plus bayaran, kalau bayaran berarti paid endorsement, kalau nggak ya berarti endorsement saja, jadi produk endorsement, jadi ini hal yang bisa dilakukan, gitu ya, dari orang brand ini, kita bisa melakukan itu, yang kedua, selain dengan selebritis, kita bisa dengan top leaders, top leaders ini kayak, apa ya, ahli di bidangnya, pemikir di bidangnya, orang yang set trend di bidangnya, contohnya seperti apa ya, top leaders ini, misalnya, misalnya teknologi, teknologi ini ada orang-orang yang kita ngomong, wah orang itu loh, sangat amat canggih, ada orang gap tech, ada orang canggih, wah ini canggih, dia sangat efisien kalau kerja, nah maka, kita mau tahu, apa sih opini dia tentang A, kenapa kalau dia milih A, nggak milih B, kalau ada produk baru, kita mau tahu, dia ngereviewnya seperti apa, dia bukan selebritis, tapi opini dia, kita dengar, nah dia termasuk top leader, di bidang tertentu, ada top leader di bidang makanan, ada top leader di bidang teknologi, ada top leader di bidang fashion, gitu kan, hal-hal ini, mereka ini, terus melihat, trend ke depan seperti apa, terus mengevaluasi, itu mungkin tepat, mengevaluasi produk-produk baru, sehingga kita ini bisa, memahami, oh oke, kan pendapat dari ekspert kan kita penting, nah makanya itu ya, yang berikutnya adalah, apa, ekspert review ini penting, jadi kalau yang nge-review ekspert, kita dengar, tapi kadang-kadang ada produk, yang nggak perlu ekspert mereview, pires cukup, produk umum lah, kayak mobil, memang betul, ekspert bisa nge-review, ekspert mobil, wah dia akan ngomong, ini suspensinya seperti ini, apa segala macam, wah ahli dia mobil, tapi kita yang awam bingung, jadi artinya apa ya, aku beli apa nggak ya, ujung-ujungnya kan gitu, kadang-kadang terlalu ekspert, kita yang nggak ngerti gitu kan, nah pada waktu ini, kita butuh yang namanya, peer review, peer review itu artinya, sesama customer yang nge-review, jadi kan kita lihat, wah customer review-nya seperti apa, customer rating-nya seperti apa, orang-orang bilang makan di sini, seperti apa, orang-orang bilang pelayanan hotel ini, seperti apa, dari sesama, apa, orang yang pernah nginap di hotel itu, kan? kalau kita lihat di, apa website kayak, trip advisor, itu kan website yang mereview, apa namanya, lokasi-lokasi tempat-tempat wisata, dan di situ kan yang mereview kan, ya benar-benar sesama traveler, nah, jadi, saya traveling dengan keluarga saya, dan di sana kurang pas tempatnya, kalau untuk anak kecil, nah ini kan, peer, bukan expert yang review, kalau expert lain lagi, bentuknya lain lagi, nah, ini pak, tadi thought leaders mengevaluasi, expert mereview, sepertinya agak sedikit mirip ya pak, mirip, apa perbedaannya sebenarnya, ya, jadi kalau thought leaders ini, dia belum tentu expert, tapi, thought leaders itu biasanya orang yang opinionated, jadi dia sangat amat kuat opininya, oke, nah, jadi kita ambil opininya dia, cara pikirnya dia, kalau expert, itu, dia sudah, bukan self acclaim, tapi dia itu kayak istilahnya, sudah diakui oleh satu, apa ya mungkin asosiasi atau apa, bahwa ya ini, ini expertnya, jadi yang mengakui adalah, sesama expert yang lain, bahwa dia expert, oke, nah, kalau thought leaders itu, bisa, dia bisa self acclaim, bisa kita yang acclaim, gitu, jadi kayak gini, bedanya gini, ada orang A, kita bilang, dia ini, apa, pendapatnya aku, apa, aku akui, berarti dia ini thought leaders, kita gak peduli dia expert apa enggak, nah, itu maksudnya, thought leaders itu dikitannya, tapi kalau expert, yang ngomong siapa, lo expert ini, kamu kok tau kok dia expert, nah, karena ada orang lain, sesama expert ngomong dia expert, nah, ya, tapi intinya ini, sinyal-sinyal ya, ini sinyal-sinyal, yang bisa membantu kita, jadi lebih yakin, nah, selain peer review, apa lagi, ada customer testimonial, ya sudah pakai, nanti kan, ini kan testimoni, testimoni, nah, testimoni-testimoni ini, juga membantu, nah, yang terakhir adalah komunitas, jadi kalau komunitas, berarti lebih dalam lagi, berarti, sudah banyak orang yang, menjadi repeat customer, beli, dan beli, dan beli, nah, orang-orang ini, yang, akhirnya menjadi komunitas, nah, komunitas-komunitas ini, kadang-kadang mereka juga, mau tahu, orang-orang yang pakai itu, kayak gimana sih modelnya, kelakuan mereka apa, behavior mereka apa, dari situ kita tahu, jadi mereka bisa saling sharingnya, di dalam komunitas itu, betul, tips antar sesama customer, seperti apa, jadi mereka, wah, kalau aku pakai ini, nggak sendirian ya, ada komunitasnya, itu juga, jadi istilahnya, benar-benar, customer ini, kita harus kepung, jadi bukan cuma, apa yang kita lakukan di bisnis, prepare sales channel kita, prepare, cara mereka bisa consider, evaluate kita, kita bikin, marketing advertising, yang luar biasa, bukan cuma itu, tapi kita harus juga lihat, siapa ya orang-orang, yang, kita harus, apa, berasosiasi, oke, selebritis mana yang kita bisa ajak, yang cocok dengan produk kita, mewakili produk kita, mana ya yang kira-kira, top leaders, top leaders, expert-expert yang bisa, customer kita yang sudah ada, bisa nggak kita dapat testimoni mereka, atau, jangan-jangan kita perlu bikin komunitas, untuk orang-orang yang sudah beli produk kita, nah, ini Pak, dari empat, yang pertama, celebrity, top leader, peer atau expert review, dan, customer testimonials, sebenarnya, seberapa sering kita, perlu melakukan, dari, influence marketing, dari mereka ini? harus reguler, se-reguler apa? misalnya, dalam sebulan, itu harus ada konten baru, dari empat, empat titik ini tadi, jadi, dalam sebulan, harus ada testimonial, customer baru, harus ada, apa namanya, celebrities baru, jadi, sinyalnya harus banyak, jadi, yang ngomong, bukan cuma satu, gitu kan, kalau, misalnya, budget kita tidak cukup, Pak, mana yang perlu kita, prioritaskan dari empat ini? ya, budget itu selalu bisa diakalin, ada banyak cara, kalau memang bisa, kita kasih free trial, kita kasih free product, juga bisa, mungkin yang, yang paid endorsement, bisa belakangan, nggak apa-apa, tapi, kalau customer testimonial, kan gratis, peer review juga gratis, kalau mungkin expert, sama top leaders, ya, kita mesti kasih produk, kalau mungkin selebritis, bisa pakai produk cukup, kalau nggak, kalau nggak bisa, misli paid, ya mungkin dia yang belakangan, wah, menarik sekali Pak Eri, ini, sangat banyak sekali, yang harus kita lakukan, dari ujung ke ujung, kalau saya, sebagai seorang entrepreneur, saya kan, bukan, profesional marketer, Pak, nah, apakah, harus saya sendiri yang melakukan, mari kita simak, di segmen yang berikutnya, terima kasih, Terima kasih.